Pemirsa, sebuah acara kisah menarik yang akan memberi wawasan bagi Anda. Ku, Taksik Bumi, sesaat lagi hadir ke hadapan Anda. Selamat menikmati. Taksik Bumi, malam ini menjadikan hadiah-hadiah. 2 juta rupiah deposito dan taska dari Bank Victoria. Kepuatan Anda, kebanggaan kami. Kopi Kapal Api, memberikan hadiah berupa paket perjalanan untuk dua orang ke Singapura. Relaksa, permen wangi penyegar mulut, menghadirkan jendela dunia melalui televisi 28 inti. Ricky, pakaian dalam profesional muda, dari katun 100% mengajarkan uang 2 juta rupiah. 2 juta lagi dari tol angin cair si domuncul. Praktis, diminum langsung dari bungkusnya. Tabungan Anda akan bertambah lagi sebesar 2 juta rupiah dari Bank Andromeda. Sebuah asis split, dihadiahkan oleh Esco. Esco, kopi siap minum, terbuat dari kopi kapal api. Anda dapat tidur lebih sehat dan nyaman dengan Superland Sling Bear. No 3T, Ice Lemon Tea, dan Ice Tea menghadiahkan sebuah lessonless player. Yuri Hensok, sairan pembersih tangan, harum dan lembut. Menyediakan sebuah microwave nasional. Superfin, memenuhi kebutuhan vitamin, menjaga kesehatan suhu. Menghadiahkan sebuah lemari S. Dengan senyum dan tawa, Bang Hattin memberi tabungan 2 juta rupiah. Total hadiah adalah 24 juta rupiah. Ya, terima kasih. Malam-malam hadirin dan juga pemirsa. Malam ini kita berjumpa lagi dan kita akan menampilkan tokoh demi tokoh yang akan saling memberikan perlawanan yang kuat. Kita tunggu saja siapa mereka. Bang Yus, silahkan. Yang minggu lalu kena halilintar ini, sarjana abjektur. Ayah tiga anak, senang membaca. Bekerja di konsultan asistik asilir 6 di Jakarta. Insinyur Haji Edy Harnoko. Sebagai kandidat di suap kantor notaris di Jakarta, sarjana lulusan Andalas Padang dan notariat pajajaran Bandung. Senang baca dan bola basket. Gemar nonton film aksion dan misteri. Arminawan, sarjana hukum. Selamat datang, Bung Yeddy serta Bung Iwan. Bung Iwan, saya mendengar terakhir minggu lalu ketinggalan. Pilih sendiri, boleh silahkan. Anda pilih nomor 2, kita buka. Tidak mencari jadwal yang atas satu lagi, Bung. Cimana? Oke, nomor 6. Anda buka nomor A6. Iya! Maju atau tidak? Maju. Maju. Oke, gitu loh. Sama-sama. Maju, ya. Silahkan. Saya pilih nomor 8. Anda yakin 8? Tadi kita lihat boomnya ada di nomor 8. Apakah kali ini benar ada di 8 lagi? Kita tunggu saja nomor 8. Oke, selamat untuk Anda. Akhirnya setelah menemukan 3 minggu berturut-turut melawan petir dan badai, 24 juta rupiah. Selamat untuk Anda. Berarti total sudah 30 juta seribu rupiah. Selamat, Bung Edi. Oke, baiklah hadirin dan pemirsa inilah dia kisah perjuangan sang anak koto gadang. Jauh-jauh dari padang, akhirnya mendapat 30 juta rupiah berkat bantuan dari keluarga. Sekali lagi selamat, Bung Edi. Dan kita akan segera maju pada babak berikutnya. Baik, pemirsa itulah dia. Dan sekarang kita akan langsung saja memperkenalkan calon penantang bagi Bung Edi. Dan kita tunggu apakah penantang ini lebih menarik. Tapi sebelumnya, tetap di tempat Anda. Inilah produk baru dari Laboratorium Conimex Kesehatan Mata. Dengan semata Brighter. Sekali pakai, langsung hanya uang. Untuk meredakan iritasi mata ringan, gunakan Brighter. Brighter datang semata praktis dan seri. Produksi Conimex. Permen eski, pedasnya pas, sedap kenapa? Produksi ini. Baiklah hadirin dan memirsa. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi acara ini. Dan kami akan segera menamakan calon penantang bagi Bung Edi. Kita tunggu saja. Bangin silahkan. Putra Ambon, ayah satu putra ini. Sarjana teknik GPU spesialis teknik tanah dan pondasi. Bekerja di kontraktor asing di Jakarta. Insinyur Thomas Bakker. Selamat malam. Oke, selamat datang Bung Thomas. Sekali lagi Bung Edi, 30 juta. Lumayan, bagi-bagi Bung. Oke, baik. Bung Thomas, Anda dari Ambon dan Anda bergerak di bidang galangan kapal? Fondasi. Fondasi, ya. Bisa Anda ceritakan sedikit, sebetulnya tugas Anda apa itu? Mendeteksi tanah, menyusun panjang-panjang itu bagaimana? Sudah saya itu melakukan penyelidikan tanah pada tahap awal. Kemudian kita melakukan desain fondasi yang pantas untuk jenis tanah tertentu. Jadi Anda melakukan penyelidikan tanah apakah kuat atau tidak? Kalau saya melakukan penyelidikan juga, tapi biasanya saya tutup, saya beli gitu. Oh, ya. Penyelidikan tanah dari segi teknis. Dari segi teknis. Oke, Bung Thomas, sudah berapa banyak yang Anda lakukan? Saya belum banyak proyek, tapi saya punya satu proyek yang cukup saya banggakan, itu Pelebuhan Dumai. Dumai? Kapasitas 19.000 ton. 15.000 ton. Mudah-mudahan kita bisa berkembang terus, ya. Masalah seperti desain. Oke, sekali lagi selamat Bung Thomas, juga Bung Edi. Dan pemirsa, kita akan menyaksikan bagaimana penampilan dua profesional dan dua insinyur ini dalam acara taktif minggu depan. Sampai bertemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton